Pada soal ditanyakan bentuk lain dari sin alfa per cos alfa ditambah dengan cos alfa per sin alfa. Kita akan tuliskan ulang untuk soalnya, yaitu sin alfa per cos alfa ditambah dengan cos alfa per sin alfa. Nah, di sini kita akan samakan penyebutnya. Kita bisa menggunakan cara mudah, misalnya kita A per B ditambah C per D. Itu kan kita bisa perkalian begini ya, di sininya B D, lalu ini, maka A D plus B C. Ini yang dikali, B C. Maka dari itu kita bisa tuliskan bawahnya, itu dikalikan, yaitu cos alfa sin alfa. Lalu yang atasnya, itu juga kita kalikan, hasilnya adalah sin alfa ditambah, karena ini penjumlahan, lalu ini juga dikalikan. Maka hasilnya, cos kali cos adalah cos alfa. Nah, sebelumnya, kita punya rumus, yaitu sin alfa ditambah cos alfa itu sama dengan 1. Nah, bisa kita gunakan. Di sini kita punya sin alfa ditambah dengan cos alfa, maka dia sama dengan 1 per bawahnya tetap. Tidak bisa diapa-apain, ya kan? Kita kalikan cos alfa sin alfa. Nah, dari sini kita sudah dapat, jadi, bentuk lain dari sin alfa per cos alfa ditambah cos alfa per sin alfa, yaitu 1 per cos alfa plus sin alfa. Kita bisa pilih jawaban opsi E. Terima kasih telah menonton!